Intro 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 Ibu mea SP alias kangkung merupakan sayuran populer di Indonesia. Sebab kangkung biasa dijadikan bahan pembuatan hidangan baik dalam menu sayur maupun tumis. Di tingkat konsumen, harga kangkung pun cukup ekonomis sehingga mampu dibeli semua lapisan masyarakat. Karena itulah permintaan kangkung selalu besar. Jenis kangkung sejatinya ada dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Meski mirip, tapi keduanya berbeda. Kangkung air berbatang dan berdaun besar dengan warna batang hijau tua. Sedangkan kangkung darat, daun dan batangnya ramping dengan warna batang putih kehijauan. Cita rasa kangkung darat pun lebih renyah dan manis. Saat ini kangkung darat lebih mendominasi pasar karena kangkung air dikonsumsi dan ditanam secara terbatas oleh masyarakat. Sebaliknya, budidaya kangkung darat sangat mudah, cepat panen, tidak butuh lahan luas, modalnya tidak besar, dan untungnya menggiurkan. Sebagai gambaran, dari 500 meter persegi penanaman kangkung darat, kurang lebih membutuhkan modal sebesar 500 ribu rupiah. Setelah siklus tanam selama 20 sampai 30 hari, akan diperoleh omset sekitar 2,5 juta rupiah. Artinya dalam satu bulan, petani bisa menghasilkan laba bersih sebanyak 2 juta rupiah. Kangkung darat, paritas Nyus Rimpi, yaitu produk dari cap panah merah, mempunyai keunggulan diantaranya batang kokoh, kemudian daun sempit, anakan banyak, dan tidak mudah menjalan. Kemudian keunggulan yang selanjutnya itu produksi tinggi. Bila tertarik mengusahakan kangkung darat, Anda dapat menggunakan benih Nyus Rimpi cap panah merah. Sebab, varietas kangkung darat racikan PT Isosin Indonesia ini memiliki banyak keunggulan. Antara lain, bertipe daun bambu leaf atau menyerupai daun bambu dengan bentuk ramping dari pangkal hingga ujung daun. Pada kelas konsumen tertentu, tipe daun seperti ini begitu sangat digemari. Rasanya sangat renyah dengan sedikit tambahan cita rasa manis. Di antara varietas kangkung darat yang ada, Nyus Rimpi adalah yang paling genjah. Bila rata-rata umur panen kangkung darat adalah 25-30 hari setelah semai, maka Nyus Rimpi sudah dapat dipanen pada usia 20 hari setelah semai. Dari penanaman 1 hektare, potensi hasilnya mencapai 25-27 ton. Untuk bisa mendapatkan Nyus Rimpi, petani bisa dengan mudah menjumpainya di kios-kios pertanian. Sebab benih kangkung darat ini sudah dilepas ke pasaran sejak tahun 2002.